Pihak Kejari sendiri telah menyiapkan 5 jaksa untuk menangani kasus Yuyun. Sebelumnya 7 tersangka yang masuk golongan di bawah umur, dari total 12 tersangka telah diponis hukuman 10 tahun penjara, ditambah 6 bulan pelatihan kerja. Sementara 5 tersangka yang masuk kategori dewasa akan segera diadili usai berkas penyidikan rampung. Perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, 14 tahun, terjadi awal April lalu sepulang korban dari sekolah. Saat itu 14 pelaku pemerkosa korban usai mabuk tuak dan menonton video porno. Dan 3 hari setelah kejadian, jasad Yuyun ditemukan di hutan karet.